Kita bisa langsung dapat melihat Budidaya ikan dan sayuran dalam ember atau budik damber sempat menjadi perbincangan hangat setelah viral di berbagai media sosial pada Mei lalu Di tengah semangat menanam sendiri yang diserukan pemerintah saat pandemi tampaknya bertanam akwaponik dalam ember menarik minat masyarakat Alasannya karena sistem akwaponik ini menggunakan media sederhana dan tanpa listrik sehingga lebih mudah dan hemat Komponen untuk memulainya adalah ember, bibit ikan, dan wadah gelas untuk tanaman Salah satu penggiat akwaponik sukses adalah bos letong di Pamulang Tangerang Selatan yang telah lama mengembangkan teknik akwaponik sederhana ini Sesuai namanya, yakni letong yang berarti lele dalam gentong Akwaponik di sini menggunakan media gentong Komponen lain yang digunakan adalah streofoam bekas untuk media apung tanaman serta pasir merah untuk media tanam dalam gelas Tanaman yang tumbuh di permukaan air ini menyerap nutrisi dari kotoran ikan lele dalam gentong yang bisa mencapai 20 ekor Cara budidaya ini juga melibatkan mikroba untuk mengurai kotoran dan menghilangkan bau Jenis sayuran yang cocok ditanam adalah kangkung Karena memiliki akar yang kuat dan tahan terhadap gigitan ikan Saya tahu pertama kalau kita buat budik letong atau kalau disana budik damber karena ember ya Kalau ini gentong bahannya karena awet ya kan Ini gentong cukup di belah dua saja menjadi dua bagian ya kan bisa dimanukan jadi dua 200 liter menjadi 1 liter 1 liter Baru air dimasukkan oke air masuk kalau anda punya probiotik baru dikasih probiotik boleh Ini kan supaya airnya cepet apa namanya tepet tua atau maksudnya supaya cepet lebih bagus lagi Nah setelah itu kalau boleh nunggu sekitar 2-3 hari boleh sambil nunggu ikannya Setelah itu baru kita tanamin ya kan media-media tadi dari biji langsung Tidak harus semai kalau media ini keunggulannya langsung nanam Ya kan bedanya saja kalau tanam kangkung itu agak dalam ke bawah 2 cm dari bibir gelas Selain dalam gentong bos letong juga mengembangkan variasi aquaponik yang menggunakan pipa serta grobet Kedua sistem tersebut memadukan unsur eksternal yaitu pasir merah sebagai media tanam yang dibasahi dengan cara drip irrigation Melalui cara ini berbagai jenis sayur dan buah-buahan memungkinkan untuk tumbuh dalam satu sistem aquaponik organik Ya kalau ini aja harganya harganya ini 5 juta ya kalau sebulan kalau laku 10 kan sekitar 50 juta ya kan Nah itu omsetnya kan nah gitu biasanya itu unitnya terus sayuran sama ikan Kalau ikannya satu bulan satu satu item ikan itu misalnya satu kintal misalnya gitu ya Lele satu kintal nila satu kintal misalnya kan gurameh gurameh misalnya agak jarang Meminannya banyak cuman produksinya masih belum nah itu kalau di total bisa sampai kalau harga 25 ribu saja Kalau kali 100 kan sudah 2 juta setengah kan kira-kira kalau kali 3 item sekitar 7 juta setengah ya Sekitar 15 sampai 20-an lah omsetnya kira-kira tambahannya lah ya Akbar Prakoso, Muhammad Fauzan, TV Tani, mengabarkan Jadi di bantung lain tadi Terima kasih